PSSI dan PT LIB pastikan 20 stadion gunakan VAR Misi sulit Tom Haye di Laga Debut bersama Timnas Indonesia Wasit kontroversial Piala Asia pimpin Laga Timnas versus Vietnam Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya PSSI dan PT LIB pastikan 20 stadion gunakan VAR Ketum PSSI Arik Thohir menghadiri langsung simulasi VAR Jolang digunakan di pertandingan Liga 1 Momen ini terjadi saat ketum PSSI tiba di stadion Indomik Arena Tangerang yang menjadi laboratorium percobaan pada Minggu 24 Maret kemarin Arik Thohir pun berpesan gebrakan penggunaan VAR di Liga 1 merupakan hal penting Dikatakannya ini menjadi wujud transformasi dalam sepak bola Indonesia demi membantu wasit untuk pengambilan keputusan lebih akurat Adapun simulasi ini menjadi agenda lanjutan dari koordinasi bersama pihak PT LIB PSSI dan Kementerian PUPR Dilansi dari laman PT LIB Tiga stakeholder tersebut telah melakukan rapat koordinasi penyediaan prasarana instalasi VAR pada Jumat 22 Maret kemarin Buah kesempatan dari rapat guna menyamakan persepsi dan rencana terkait instalasi VAR di 20 stadion musim depan telah ditentukan Asep Sabutra selaku Direktur Operasional LIB menegaskan rapat koordinasi ini menjadi bantu bijakan penting demi penggunaan VAR di musim depan Lalu untuk penggunaan VAR di Liga 1 musim ini belum menginjak kata pasti Update terakhir menyebut bahwa Liga 1 musim ini akan menggunakan VAR ketika masuk penyesian championship atau babak 4 besar Misi sulit Tom Haye di Laga Debut bersama Timnas Indonesia Diketahui Tom Haye adalah pemain yang sukses dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia jalan melawan Vietnam di kualifikasi Biala Dunia 2026 Pemain andalan dari klub FC Haranven ini memberikan sinyal akan turun membela skuad Garuda saat lawan Vietnam di Hanoi nanti Kemungkinan itu diperkuat dengan telah diselujunya perpindahan baderasi dari KNVB Tom Haye berpotensi menjadi kunci Timnas Indonesia untuk membongkar lini pertahanan Vietnam The Profesor julukan Tom Haye akan menjadi titik balik serangan Timnas dari lini tengah Timnas Indonesia diketahui baru saja kehilangan banyak pemain di posisi lini tengahnya Ivar Jenner yang dikawarkan mengalami demam akan diragukan tampil Lalu ada gelatang senior Mark Glock yang diketahui pamit dari skuad Timnas untuk menjalani pemulihan jodera Hanya tersisa Marcelino yang akan menjadi tandem Tom Haye yang paling realistis di Laga 2 nanti Kehadiran Tom Haye diharapkan akan memperkuat Timnas Indonesia mengingat ia memiliki pengalaman Dan bermain di era defisi liga sepak bola tertinggi di Belanda Kehadiran Tom Haye diharapkan menjadi lebih menarik karena ia memiliki kemampuan akurasi umpan Baik drop pass, short pass, maupun long pass Kedatangan Tom Haye diharapkan bisa membantu skuad Garuda meraih kemenangan melawan Vietnam Untuk menjadi peluang mereka lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kesuksesan lolos keputaran ketiga akan memberikan Timnas Indonesia tiket otomatis Untuk berpartisipasi di Piala Asia 2027 mendatang Sebelumnya, Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 melawan Vietnam Pada laga lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Wasid Kontroversial Piala Asia Pimpin Laga Timnas vs Vietnam Jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam di Hanoi Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Konfederasi sepak pula Asia menunjuk Wasid Ali Reza Fagani Untuk pemimpin laga yang dikelar pada 26 Maret mendatang Wasid Ali Reza Fagani dikenal memiliki rekam jejak kontroversial ketika memimpin pertandingan Terbaru, wasid asal Iran tersebut menjadi sorotan pada laga 16 besar Piala Asia 2023 Dia memberikan sanksi kartu kuning kedua kepada pemain Irak Aymen Hussein Pada laga yang mempertemukan Irak melawan Jordania tersebut Aymen Hussein mendapat gencaran kartu kuning kedua setelah dirinya melakukan selebrasi Menirukan gangster sedang makan usai mencetak gol dan membuat Irak unggul 2-1 Saat itu, wasid Ali Reza Fagani memutuskan untuk mengusir Hussein dari lapangan Setelah memberikan kartu kuning kedua karena dianggap mengulur waktu Media asal Vietnam The Tao 24-7 juga memberitakan kabar penunjukkan wasid Ali Reza tersebut Dan dianggap seperti membawa keberuntungan bagi Vietnam Sebab squad The Golden Star Warrior selalu menghiris semua laga dengan kemenangan saat dipimpin wasid tersebut Rekam jejak wasid yang juga berpaspor Australia tersebut Pernah memimpin laga Vietnam ketika di lag kedua final piala FF 2018 Kala itu, Vietnam berhasil terakhir kemenangan atas Malaysia dengan skor tipis 1-0 di Stadion Maiding Hanoi Kemudian kala itu membuat Vietnam keluar sebagai juara usai unggul agregat 3-2 atas Malaysia Kemudian wasid Ali Reza juga memimpin laga saat Vietnam menang atas Jordania melalui drama adu penalti Pada babak 16 besar piala Asia 2019 dan membuat The Golden Star Warrior selaju ke babak perempat final Rekam jejak kepemimpinan wasid tersebut berbanding terbalik saat timnas Indonesia harus takluk di tangan Malaysia Dengan skor 0-2 ketika bersuah di kualifikasi piala dunia 2022 Selain harus berhati-hati dengan kinerja wasid Ali Reza Timnas Indonesia juga harus mewaspadai kempuran dari Vietnam yang mengusung misi balas dendam Karena kalak 0-1 pada laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Timnas Indonesia juga terjata sama sekali belum pernah raih kemenangan di markas Vietnam sejak 19 tahun silam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!